Intro Oke salam untuk seluruh sahabat Solidworks dimanapun berada Bertemu lagi dengan kami tim teknikal dari PT Arisma Data Setia Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas kembali tentang Pembuatan Part Tahunan Solidworks yang biasa disebut Model Mania Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan Part Model Mania tahun 2018 Ini bisa kita lihat untuk model untuk tahun 2018 ini seperti ini Ya apabila ada rekan-rekan yang ingin mencoba untuk membuat part ini Bisa hubungi kami dan akan kami kirimkan untuk file image dari Detail Drawing untuk Model Mania 2018 ini Baik untuk fase 1 ini dan untuk modifikasinya di fase 2 nya juga Oke jadi langsung saja mari kita mulai Pembuatan Part dari Model Mania tahun 2018 ini Oke jadi kita akan mulai dari pembuatan sketch di front plane Dan di front plane ini kita akan buat sebuah centerline Tegak lurus ke atas dengan besaran 40 mm Oke dan kita buat 2 buah lingkaran Jadi untuk lingkaran pertama ini dengan diameter 48 mm Dan lingkaran kedua kita buat dengan diameter 22 mm Oke lalu selanjutnya Kita akan tarik garis kita akan buat garis tegang lurus ke bawah Lalu kita buat agak sedikit ke kanan dan ya kita tempelkan disini Sampai dia muncul untuk relation tangentnya ya Seperti yang di warna kuning ini Seperti itu Lalu kita akan berikan dimensi untuk besaran sudutnya ini Kita bisa berikan besarannya adalah 7 mm Oke dan disini kita berikan Relasi untuk garis bawahnya ini Supaya dia sejajar dengan di titik originnya Ini bisa kita lihat sekarang dia sudah fully defined Oke lalu selanjutnya kita akan mirror untuk entitiesnya ini Kita mirror ke bagian sisi sebelah kirinya Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini Oke lalu selanjutnya kita akan buat extrude dari sketch yang sudah kita buat ini Jadi kita pilih contour 1 disini 2 dan 3 disini Kita buat directionnya adalah mid plane Dan kita buat saja terlebih dahulu untuk besaran kedalamannya Ini 40 mm Oke lalu selanjutnya kita akan buat sketch pada right plane ya Jadi untuk right plane kita buat sketch garis agak miring seperti ini Kita buat tangent arc Lalu kita buat garis lagi tegak lurus ke sisi kanan atas Dan kita tutup garisnya ke sebelah kirinya Jadi hasilnya seperti ini Oke lalu selanjutnya kita tambahkan sebuah garis bantu center line Ke titik ujung sini Lalu disini akan ditarik untuk ujung lingkarannya sampai ke titik origin tengahnya disini Oke lalu selanjutnya kita berikan dimensi antara center line nya ini dengan garis yang tegak lurus miring Kita berikan nilai besarannya 2 degree 2 derajat Dan ini bisa kita berikan relasi Ini kita bisa berikan relasi dia Saya berikan relasi kedua garisnya ini itu relasi equal Jadi kanan dan kiri sama Oke selanjutnya kita buat sketch lingkaran dengan besaran 10 mm Dan kita berikan juga dimensi untuk sudut arc ujungnya ini juga besarannya 10 mm Sehingga ya untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini Oke selanjutnya dari hasil sketch saya ini Kita masuk ke dalam penggunaan fitur extrude cut Dan ya direction nya ini kita ganti ke through all both Dan disini kita checklist di flip side to cut Supaya kita membalikkan untuk bagian lainnya yang akan terpotong Sehingga hasilnya kita dapati akan seperti ini Oke selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan sketch saya di bagian top line Dan disini kita buat lingkaran yang pertama Itu dengan besaran diameter 26 mm Dan lingkaran yang kedua dengan besaran 18 mm Oke dan selanjutnya hasil dari sketch saya ini Kita akan gunakan fitur extrude Untuk titik awalnya ini kita offset 67 mm ke arah atas Untuk direction nya ini kita ubah ke up to vertex dan kita pilih garis yang ini Dan kita checklist oke kalau sudah Oke dan selanjutnya Masih dengan sketch yang sama Jadi kita akan gunakan fitur extrude cut Dengan kita memilih bagian kontrol di tengahnya Dan kita flip direction dan kita pilih through all Untuk membuat lubang di tengahnya sini Oke dan selanjutnya kita buat sketch lagi pada bagian front plane Dan kita bisa convert pada dua garis di bagian sisi sini Dan di garis yang arc nya ini Ini kita bisa panjangkan sampai menutup ke seluruh bagiannya Jadi kita membentuk ya kurang lebih seperti setengah lingkaran Lalu kita akan potong Langsung saja kita ubah ke through all board Untuk ke dua bagian sisinya Oke dan yang terakhir untuk pasal satunya ini Kita tinggal berikan fillet Untuk di dua sisinya ini Dan kita berikan fillet dengan besar radius Itu 2 mm Seperti ini Oke dan yang terakhir Kita bisa berikan warna pada fillet nya ini Untuk menandai titik-titik di mana terbentuk fillet nya Dan kita berikan material sesuai dengan Seperti yang ada di image drawing nya ini Jadi kita berikan paint carbon steel Oke jadi Yang kita telah menyelesaikan untuk fase 1 dari Model mania tahun 2018 ini Jadi bisa kita lihat Hasil part ini sudah sesuai dengan image drawing dari fase 1 nya Oke mari kita lanjutkan Untuk masuk ke dalam model mania 2018 Fase 2 atau fase modifikasinya Jadi yang bisa kita lihat disini Lumayan banyak untuk titik bagian yang akan dimodifikasi Yang mana bisa kita lihat Itu ditandai dengan cloud berwarna merah Dan juga tentunya sama seperti model mania lainnya Itu pasti akan ada untuk simulation beban statisnya Yang nanti akan tersedia di video khusus untuk settingan simulation Dari part model mania ini Oke jadi langsung saja kita coba untuk berubah Masuk ke fase 2 Dari model mania tahun 2018 ini Oke jadi yang pertama Karena dari image drawing untuk fase 2 ini Ada sedikit perubahan pada model dari dasarnya Dari pembentukan dasarnya Jadi ya beberapa opsi bisa kita lakukan Seperti mengedit dari sketch ini Namun tentu akan sedikit merepotkan Jadi Kita akan menggunakan fitur move phase Jadi pertama-tama Kita bisa roll back dulu Sampai ke atas extrude 2 nya Dan disini saya akan menggunakan fitur move phase Di sisi bawahnya ini Jadi Akan saya translate ke arah sumbu Y Ini dengan besaran 8 mm Kalau sudah tinggal kita checklist Oke saja Oke dan selanjutnya setelah kita move phase Kita akan buat pembentukan cell terlebih dahulu Pada 3 phase yang kita pilih ini Dengan besaran cell nya itu 5 mm Dan ya kita bisa lihat Untuk hasil sementaranya seperti ini Dan kita bisa roll back Sampai ke akhir Sampai ke bawah lagi ya Sampai ke fillet bawah Dan kita lihat ya disini Tidak ada error yang terjadi dari modifikasi yang Sudah kita lakukan Oke dan selanjutnya Ya ini bisa kita lihat ya Untuk fillet nya Bagiannya ini masih belum Full sesuai Jadi kita akan edit pada fitur fillet nya Dan Ya untuk lebih mudahnya ini Langsung saja kita pilih Fitur cell yang baru saja tadi kita Tambahkan Sehingga ya kita bisa lihat Semua bagiannya akan ter fillet Semua sudutnya Sesuai dengan image drawing Dari fasa 2 nya ini Oke jadi Ya kita telah berhasil menyelesaikan Untuk modifikasi di fasa 2 nya Yang artinya kita telah menyelesaikan Pembuatan part Untuk model mania tahun 2018 ini Baik itu fasa 1 dan Fasa 2 nya Dan untuk apabila ada Rakan-rakan yang ingin mencoba Untuk simulation nya Bisa menghubungi kami terlebih dahulu Dan Bisa melihat juga nanti Dari video Yang khusus dibuat Untuk running simulation nya Oke jadi Pastikan terlebih dahulu Sudah sesuai semua atau belum Untuk hasil Pembuatan Part nya ini Apabila sudah bisa di save Untuk part nya Oke dan Sampai disini Untuk pembuatan Part dari model mania Tahun 2018 Terima kasih telah Menonton Terima kasih telah menonton